Hai ya hari ini mau setting mode malam hypercam final 6.1 Android 9 umpung cuacanya cerah ya coi kita coba aja pakai settingan ini settingan gua sendiri pribadi nanti kalian bisa tiru di simak video ini sampai selesai oke kita tes coba cepet umpung cuacanya yang pasti bagus lu Ronaldo wooo Oh maaf suaranya berisik karena banyak teman-teman disini kita tunggu hasilnya kalian bisa turunin exposure nya kalau kecerahan atau tidak matiin maksimum brightness nya disini biasain kalau habis setting keluar dulu terus masuk lagi saya mau ke malam siapa rapun weh ronaldu kita tunggu hasilnya cuy keren nanti kalian bisa tiru settingannya nanti kalian bisa samain semua kalau device kalian dengan support ya karena ini device yang saya pakai adalah asus max pro m2 dan ini paling compact banget di asus karena menurut saya gcam ini stabil banget timbang yang lainnya sih jadi kalau kalian yang yang divasenya sama kayak saya mungkin bisa ditiru settingannya coba saya gedein HDR-nya ya Cuih HDR-nya saya kasih 36 terus exposure-nya ini 0 saturasinya kita bikin ini nya 18 18-18-25-25 Oke kita tutup terus kita buka lagi aplikasinya kita praktekin lagi pakai modem malam Oke ntar nih ada mobil lewat terganggu cahayanya ini bagus banget si rumahnya kita tunggu kita tunggu aja hasilnya kayak gimana keren ya guys ini settingannya hypercam mode malam ya settingannya jadi seperti ini kita simak aja sampai selesai videonya kita masuk ke setelan dan ini yang pertama ada HDR plus parameter angka 3-36 jadi kalian pilih sesuai pinggai frame per frame HDR kalian di device kalian ya jadi kalau device kalian support buat HDR yang agak berat ya udah kalian bisa pakai angka di 30-36 jadi kalau kalian HP kalian nggak support HDR yang berat berarti kalian bisa pakai di angka 12-20 disini gua pakai 36 kalau nggak yang 30 ini auto exposure correction-nya kita bikin auto correction naik side kita bikin setengah exposure compensation nah ini ini penting buat pencahayaan exposure-nya jadi angka 0-0-0,4 itu digunakan siang atau sore hari di angka plus 0,6 sampai plus 0,8 itu dipakai buat malam hari dan biasanya gua malam hari pakai yang plus 0,8 dan HDR in change auto white balance from pixel 2 or pixel 3 kita pilih yang pixel 3 image processing-nya kita pilih saturation terus kita atur nih saturation-nya seperti ini cuy ada back camera yang paling atas kita highlight saturation-nya kita bikin 18 terus yang bawah 25 2.5 front camera-nya default aja 10-18 auxiliary back camera-nya 18-25 sama yang kayak atas sendiri dan yang paling bawah 2n auxiliary back camera itu kita pilih 18-25 juga kita back sharpness sharpness ini penting ya buat detail gambar ya sama ketajamannya sharpness paling atas kita bikin 1.50 yang kedua lumadi noise-nya kita pilih default aja 10 yang kromadi noise-nya 10 abrasion-nya 10 juga terus yang sharpness-nya yang paling bawah lente auxiliar kita bikin 1.50 sama yang kayak atas yang bawah tadi bawahnya default juga semua jadi kita back kita back lagi terus kita pilih fix disini ikutin aja seperti ini yang perlu kita centang biru yang atas sama yang baris kedua terus raw 10 in frontnya kita on bikin juga max allot memory-nya kita bikin bawah sendiri 1680 MB test dan view vendor jpg formatnya kita pilih jpg anti banding modenya kita pilih 60hz display p3 color space-nya kita pilih eh kita on kan ayo bikin smartnya kita on udah seperti itu aja yang lain nggak usah di diubah-ubah fokus modenya kita on dan ini nggak usah kalian atur ini udah bener terus yang selanjutnya ada auxiliary camera setting-nya kalian bisa centang biru yang enable to and out back camera button-nya dan ini nggak usah ini udah default lanjutan nah ini base config-nya kalian bikin auto back kameranya pixel 3SL front kameranya juga pixel 3SL tele dan super wide kameranya sama pixel 3SL tab back kalau kalian bisa ngatur noise reduction nggak apa-apa sih tapi disini gue nggak pernah ngaktifin noise reduction-nya karena menurut gue kalau gue aktifin itu malah kelihatan noise tapi kalau ketika gue nggak on aktif noise reduction-nya tapi nggak tahu ya beda device beda setting terus yang selanjutnya remove the ISO limit in the dark kalian on kan juga nggak apa-apa kalau off juga nggak apa-apa enable auto exposure-nya op5-nya kalian on juga nggak apa-apa use camera 2 api ya ini on kan juga nggak apa-apa ini on aja nggak apa-apa terus use pixel 3 color transform-nya kalian off reduce data-nya kalian on terus kita back waduh ini ada ya terus resolusi foto kamera belakang paling besar sendiri ya 4 banding 3 12MP resolusi foto kamera depan juga sama 4 banding 3 13MP lanjutan final jpg quality-nya kalian bikin 100% control HDR-nya kalian on enchanted HDR plus-nya kalian on remote zoom-nya on save to dcm camera-nya kalian on alternative config-nya kalian on use flash-nya nggak usah image rotation-nya kalian on motion function-nya off optical stabilization-nya on dnc compression quality-nya on control RAW dan jpg kalian mau on atau tidak terserah kalian dan saya tidak pernah meng-on kan ini oke videonya ini seperti ini tinggal di jantung stabilisasi menyimpan video-nya dan enable 4K in the front camera terus yang ini maximum brightness-nya kalian bisa on atau off seperti ini tergantung suasana juga tergantung momen kalau momennya itu gelap ya udah kalian on kan tapi kalau momennya udah cukup terang gambarnya ya udah kalian off udah seperti itu aja sih coy nanti kalian tinggal coba aja di device kalian semoga bermanfaat video ini jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih